Rasa sesak di dalam dada, sehingga ku tak mampu berkata-kata Ku pendam semua rasa kecewa, pura-pura bahagia Rasa sesak di dalam dada, aku menahannya sudah sejak lama Ku coba tetap menemani-nya, pura-pura bahagia Kak Bella lagi apa ya? Sibuk gak ya? Kalau aku telepon Kak Bella, banggu gak ya? Aha, kebetulan sekali Kak Bella telepon! Halo, Assalamualaikum Kak Bella, apa kabar? Waalaikumsalam cantik, Alhamdulillah kakak sehat-sehat Kamu gimana kabarnya? Mama-papa gimana kabarnya? Mama dan papa kabar baik semua, sehat Tapi kalau aku sedikit sedih nih kak Kenapa adik cantiknya Kak Bella aku sedih-sedih, gak boleh sedih dong? Iya kak, soalnya kemarin Kak Bella mau ngabarin aku kalau sudah sampai Bye-bye Oh iya kakak lu, maafin ya adikku yang cantik dan bawel Ya soalnya kemarin itu tuh kakak banyak banget kegiatan terus ketemu juga sama orang-orang baru Eh tau-tau udah malam, jadi lupa deh kabarin Nisha Kita beli of buku, maafin ya please-free Iya di maafin, gak usah pake please segala Bos, ingat ya bos Kita harus sesuai rencana kita Kita harus fokus beresinurung urusan si Atep Nah, itu yang harus selorang pikirin Kita harus fokus, fokus, fokus sama rencana besar kita Harus fokus, fokus Permisi numpang lewat ya Ya, mari Numpang? Sama-sama jalan kaki, ngapain numpang? Bang, ngomong mulu ah, diam dik Eh Sepertinya bapak itu bukan orang sini, bukan orang sembarangan juga Dia pasti bukan penduduk sini Fokus Jangan-jangan Jangan-jangan apa sih, ngomong mulu tadi Nah, banyakan jangan-jangan siapapun dia patut kita curgain Ayo Udah jangan lu pikirin Udah fokus, fokus Ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ica Bapak Kok gak bilang-bilang Ica mau datang kesini Biar surprise Bapak mah, surprise-surprise aja Pak Karsa kan ya? Tunggu, tunggu Ini Bella kan? Selebgram cantik dan baik hati Yang bantuin Bapak promo rumah makan Gratis Gak mau dibayar Iya Pak Karsa ini Bella Bapak bisa aja orang 4 tahun lalu itu Loh, kalian saling kenal? Persembunyian paling aman sekarang adalah kebunan Ica Sekarang saya harus kebunan Ica Sekalian mau nawarin untuk mulai bekerja per hari ini Mangatep! Shhh, siap risik Iya, emangnya ada apa? Shhh, jangan risik Buntan Dibilanginnya Ini tuh penting Iya, penting apa Mangatep? Ihh, udah deh saya mau pamit dulu Bumi sih Buntan Apa sih? Apa sih? Yaelah bos, ah Mau kemana sih? Apa lagi sih? Sesuai rencana kita, kita harus fokus beresin urusan si Ateb Nih, ini Bos ini selalu punya insting dan piling dan dugaan 100% Kita harus lewat sini Itu lho Bos, fokus Ateb Ateb tuh sesuai GPS Gue kesono Kalo kesono bos, ke kebunan Ica bos Payah Gue kan bos lorang Bagaimana lorang bisa ngatur gue? Udah ikut gue Ikut aturan gue Ayo, cabut Go! Ikut! Rasa sesak di dalam dada Sehingga ku tak mampu berkata-kata Kupendam semua rasa kecewa Pura-pura bahagia Iya, bisa mati Mataryo! Mataryo! Ya? Apa kabarnya mas? Aduh Alhamdulillah Mas Arya apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ada apa Bu Inten? Jangan manggil-manggil aku ini Mas Aduh, sayapnya jadi manggil apa tuh Bu? Manggil aku Sayang eh, Teteh Oh gitu? Iya Bu, Teteh Eh, Teteh iya Teteh iya Gimana, gimana, gimana Teteh iya? Teteh iya Teteh iya Jangan mar verde Teteh iya Teteh iya Jadi begitu Ica Dulu itu Bella sering banget dateng ke rumah makan Bapak Bikin konten Sampai akhirnya rumah makan Bapak rame Sekarang sudah jadi Resto dan cafe Itu pun ada andilnya Bella juga loh Apa Kak Resani Bisa aja Nih ya Pak Restoran Bapak tuh bisa jadi seperti sekarang itu Juga berketangan dingin Bapak Dalam berbisnis Wah Bapak Ica aja baru follow Instagram Bella Dua tahun terakhir ini loh Waktu awal-awal Bella bikin konten pertanian Wah Berarti Bapak dan karyawan-karyawan Bapak Followers senior dong Ya Pak Resani ada-ada aja deh Iya bener Apalagi Indra tuh Yang gak sengaja pernah mergokin Aldi Pacarnya Bella Lagi ngomongin Bella Indra itu selalu update IGnya Bella Oh serius Pak Enggak usah dibahas ya Pak ini keburu sore Ya kan Makanya kita mau keburu dulu Mau bikin kopi Ya udah ya Pak Kita mau duluan Assalamualaikum Selamat pagi menuju siang Pak Ateb Oh selamat pagi Pak Ateb Aduh Aduh Tadi teh saya ke rumah Pak Ateb Aduh Ada apa ya Pak Ateb Itu dia Pak Ateb Jadi Saya agak gak enak kemarin tuh Karena Ngomong terus menjelaskan Tanpa Saya menanyakan Sebetulnya Berapa banyak sih sisa utang Pak Ateb itu Empat puluh juta Empat puluh juta Empat puluh juta Kalau lima juta sih saya Ada uangnya Pak Ateb Apa Pak Ateb mau pegang dulu aja Eh gak usah Gak usah Pak Ario Gak usah Malah takut kepake buat yang lain nanti Gak usah Gak usah Eh ini ngomong-ngomong Kok Pak Ateb Beresin kebunnya Ica Oh ini Saya teh gantiin Bang Herman Pekerjaan yang Ica sebelumnya Oh gitu Nah Kebetulan Saya mau tanya Hari Bang Herman teh Nitip data tanahnya Ica gak ke Pak Ateb Uh Data tanah Iya Apa itu ya Pak Ario Jadi gini Pak Ateb Saya itu beberapa waktu lalu Mengukur beberapa hal terkait tanahnya Ica Nah Datanya itu ada di Bang Herman Pak Ateb Oh Kalau itu Saya gak megang dari Bang Herman Tapi Ngapain Tanah Segini mau diukur-ukur segala Pak Ih itu dia Pak Ateb Jadi kita itu memang harus mengukur tanah atau lahan kita Kebetulan saya bawa alatnya nih Pak Namanya PUTK Perangkat uji tanah kering Pak Ateb PUTK Iya PUTK Pak Jadi PUTK itu adalah Alat yang efektif yang digunakan Untuk mengukur unsur hara yang ada di lahan kita Khususnya untuk lahan yang kering Pak Alat ini tuh Mudah Murah Cepat Efektif Dan akurat Pak Ateb hasilnya Terus teh Manfaatnya apa Pak Nah ini dia Pak Ateb Pak Ateb tuh perlu tahu Manfaatnya tuh banyak banget nih Pak Ateb Yang pertama PUTK itu Bermanfaat untuk menetapkan Status C organik PK PH Dan kebutuhan kapur Yang kedua Menetapkan dosis rekomendasi pupuk PK Dan bahan organik Dan kapur Untuk tanaman jagung Kedele Padi gogo Dan tanaman sayuran Dan yang ketiga Pak Yang tidak kalah penting Kita bisa tahu Dan tepat Takaran yang diberikan Untuk lahan yang ada di kebun kita Jadi Kita hemat biaya Efektif Efisien Dan yang paling penting Pak Ateb Kita tidak mencemari lingkungan kita Pak Ateb Wah Banyak sekali ya manfaatnya Pak Ario Iya Banyak Pak Jadi itu adalah perangkat uji tanah kering Pak Jadi itu penting banget tuh Pak Kita mengetahui Bagaimana untuk Ada apa ini Bapak-bapak Bayar hutang lu sekarang Bukannya Ada dua minggu lagi ya Ini hutang yang mana nih Diam Kamu Kamu gak usah ke campur ya Fokus Fokus Oh iya fokus Eh Gak usah ke campur Hah Bayar hutang lu sekarang Kalau gak Jaminin Sertifikat lu Mana Aduh ungu Gak ada Tolong beri waktu saya lagi sebentar lagi Bisa Kenapa sih ini Kenapa kalian ribut-ribut di kebun saya Ngi Ica nih Ngi Ica enggak Enggak ada ngeribut Sampai ngeribut kok Iya gak ada nih Kita lagi ngobrol baik-baik kok Bohong 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 nih Ica Enggak Enggak Belum yang ketiga Udah Nanti boleh balik lagi setelah tiga hari Kalau misalkan tidak saya bayar Saya janji saya yang akan jadi jaminannya Sampai ngeribut di dalam dadah Kecepatan Ini kadang mendesak Lo harus tahu Lah Dari pribadi Pak Atec sendiri Kok Pak Atec saya sendiri dong Mario Sorry Di dalam dadah Aku menahannya Sudah secara Iyakan Unggoci ya Pura apa Aku coba tetap Menemaninya Pura-pura Bahagia Iya Ica Harus jadi Biar dikuang Iya Ica Harus jadi Biar dikuang Allah akbar